Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel YouTube Adairuswandi di kesempatan video kali ini saya akan membuat lampu blitz atau lampu kedip dari apa dari led 12 volt seperti ini dengan menggunakan listrik PLN 220 volt nah disini untuk rangkaiannya saya rangkai paralel ya jadi untuk keempat lampu led 12 volt ini saya rangkai dengan rangkaian paralel ya sini ada yang lampu hijau biru dan pink dan merah ya Oke nih untuk rangkaiannya seperti ini jadi bagian positif ketemu positif dan negatif ketemu negatif untuk bahan selanjutnya di sini saya menggunakan elko 450 volt 10 UF atau sepuluh mikro farad dan disini saya menggunakan resistor 220 kilo yaitu merah-merah kuning ya dan untuk komponen berikutnya di sini saya menggunakan dioda atau diode dioda yang ukurannya 1 ampere ya ini n4007 dan disini saya menggunakan diak db3 ini diak db3 yang warna miru ada juga yang warna hitam ya sama aja lanjut kita rangkai untuk membuat lampu blitz 12 volt ini di sini saya jepit lebih dulu untuk dioda dan untuk gelang putihnya itu di bagian dioda ya saya hubungkan ke elko bagian positif seperti itu dan selanjutnya untuk diak haddiak db3 saya solder di bagian positif elko untuk resistornya yang ukuran 220k disini saya solder di bagian negatif dari elko setelah itu kita pasang atau kita solder kabel dari lampu lens ini disini untuk bagian negatifnya dan untuk bagian positifnya yang bagian sini ya Oke nih terlihat yang bagian positif yang sebelah bawah ya Oke kita solder dulu untuk bagian positifnya ke kaki diaks db3 seperti itu dan selanjutnya untuk kabel bagian negatif dari lampu LED kita hubungkan atau kita solder ke kaki elko bagian negatif ya Nah untuk rangkaian sementara seperti ini mudah-mudahan bisa dimengerti ya dan ini untuk resistor dan dioda nanti untuk input ke tegangan listrik 220 volt saya menggunakan colokan yang seperti ini nah ini untuk penyolderannya bebas dibolak-balik juga tidak masalah karena ini menggunakan listrik PLN 220 volt ya Nah seperti itu aja jadi disolder ke kaki dioda dan ke kaki resistor yang ukuran 220 kilo ya seperti ini untuk rangkaiannya jika anda suka dengan video ini bantu tekan like subscribe juga channel ade ruswandi dan aktifkan juga loncengnya supaya mendapat notifikasi video-video terbaru dari channel ade ruswandi Nah ini setelah saya rangkaian saya sudah siapkan stop kontak listrik PLN 220 volt nah ini jangan sampai kepegang ya untuk di bagian arus listrik PLN nya itu berbahaya sekali ya Nah ini ya Oke jangan sampai eh teman-teman tersengat ya tersengat listrik nih Oke saya coba colokan sekarang Apakah yang terjadi Oke tuh dia sudah berkedip-kedip untuk lampu LED dua apa 12 voltnya ya cuman ini tidak terlalu terlalu tidak terlalu terlihat ya Oke ini sudah kelihatan coba nanti saya akan matikan untuk lampu penerangannya ya ini sangat keren sekali jadi untuk membuat dripper lampu LED yang berkedip seperti ini hanya menggunakan beberapa komponen yang paling utama itu yaitu supaya lampu LED nya berkedip itu menggunakan diak DB3 ya Nah ini sudah saya matikan untuk lampu lighting atau lampu penerangannya ternyata seperti ini ya oke kedipannya sangat cepat sekali tetapi kalau misalkan mau agak diperlambat untuk lampu kedipannya itu bisa diganti untuk elko nya ya jadi menggunakan 47 microfarad itu bisa ya yang 450 volt atau yang 400 volt bisa Nah itu dia ya untuk kedipannya sangat keren sekali mungkin untuk video kali ini saya cukupkan dulu sampai disini semoga bermanfaat untuk penonton YouTube semuanya dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh